ASN Disabilitas yang Dipecan menang melawan Menteri Keuangan Sri Mulyani Aparatur Sipil Negara atau ASN Kementerian Keuangan Penyandang Disabilitas yang Dipecan, DH, menang dalam gugatan melawan Menteri Keuangan Sri Mulyani Dan Badan Pertimbangan ASN atau BPASN Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta Pusat Hakim mengabulkan seluruh permohonan DH Selain itu, Majelis Hakim PTTUN juga menyatakan Surat Keputusan atau SK Pemecatan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dan BPASN batal Sidang gugatan DH melawan Kementerian dan BPASN digelar secara terbuka Namun, Majelis Hakim PTTUN tidak mengizinkan awak media untuk meliput Lebih lanjut, kata Charlie, Majelis Hakim PTTUN memerintahkan Kementerian Keuangan dan BPASN Merehabilitasi hak penggugat sebagai ASN di lingkungan Kementerian Keuangan Hal ini dilakukan setelah dokter penguji kesehatan PNS menyatakan DH sudah bisa kembali bekerja di Kementerian Keuangan Menurut Charlie, putusan ini menjadi kemenangan bagi DH dan penyandang disabilitas pada umumnya Khususnya terkait hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Disabilitas Sebelumnya, DH dipecat dari Kementerian Keuangan karena dianggap melanggar absensi Padahal, DH tidak masuk karena gangguan mental yang dialaminya DH didiagnosis menderita skizofrenia paranoid Ia sempat pergi ke Sumatera atas tugas dari tim atau tidak nyata dan putus kontak dengan keluarganya Beberapa waktu kemudian, Kementerian Keuangan menerbitkan SK pemberhentian DH karena masalah absensi Gangguan yang DH derita bertambah parah sebelum akhirnya keluarganya membawa dia untuk berobat dan didampingi psikiater Setelah keadaan membaik, DH melaporkan kondisinya ke Kementerian Keuangan Namun, ia justru diminta mengajukan banding ke BPASN Ia juga diminta mengembalikan uang ratusan juta rupiah karena dinilai melanggar perjanjian ikatan dinas saat mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia DH pun kemudian mengajukan banding ke BPASN dan meminta pertimbangan khusus karena telat menggugat Namun, BPASN menolak dengan alasan waktu banding sudah lewat dari 14 hari kerja sejak SK pemecatan itu dikirimkan ke keluarganya Tribuna, sekian berita untuk saat ini Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.